Anugrah penyiaran KPID Jawa Bar merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga juga insan penyiaran yang menampilkan karya-karya terbaik di Jawa Barat. Kali ini anugrah tahunan tersebut akan diadakan untuk ke-17 kalinya pada bulan September mendatang. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat akan kembali menggelar Anugrah Penyiaran 2024 yang ke-17. Dan untuk mengetahui seperti apa, konsep acaranya saya sudah bersama dengan Bapak Adiana Selamat, Ketua KPID Jawa Barat. Selamat siang Pak Adiana. Selamat siang, Kampu Rasun kan? Rampes. Pak Adiana kita ingin tahu dong untuk konsep anugrah penyiaran di tahun 2024 ini seperti apa Pak? Ya paling tidak karena 17 gitu ya, ini menjadi kalau manusia itu sebagai umur ya, umur yang sedang produktif-produktifnya maka anugrah ke-17 ini kita ingin coba tampilkan yang terbaik kan dengan apa yang kita punya gitu ya. Dan memang anugrah ini anugrah istimewa gitu ya, karena akan dilaksanakan di pusat kota provinsi Jawa Barat di kota Bandung. Untuk perbedaan nih Pak, mungkin ada kategori-kategori andalan seperti apa untuk tahun ini? Ya tahun ini paling tidak ada beberapa perbedaan gitu ya dengan tahun 2023. Yang pertama misalkan ada ILM stunting ya, di tahun kemarin tidak ada. Lalu ada program kebangsaan, di tahun kemarin tidak ada. Ada program ekologi, di tahun kemarin tidak ada. Dan ini menjadi hal yang kemudian ya unggulan untuk KPI Jawa Barat tentunya dengan tema mengusung tema penyiaran berkeadilan gitu ya, ya ini menjadi catatan betul, kami konsisten gitu ya untuk memperjuangkan penyiaran di Jawa Barat dan Indonesia ini harus berlaku adil gitu untuk kawan-kawan lembaga penyiaran untuk masyarakat di tengah disrupsi informasi, disrupsi teknologi ini. Kemudian Pak Hadi untuk target nih, sasaran yang bisa mengikuti anugrah ini siapa saja sih Pak? Ya targetnya kan ada untuk televisi dan radio ya jumlahnya 476, lalu ada kategori umum, kategori umum itu untuk masyarakat umum gitu. Lalu ada sebelumnya ini lagi proses kan pasang giri duta penyiaran, kita ingin coba memberi pemahaman kepada kawan-kawan muda gitu ya, dengan adanya pasang giri duta penyiaran ini gitu, kawan-kawan muda ini terlibat dalam permasalahan-permasalahan penyiaran yang nanti akan ketika pemenang ini diikut sertakan di anugrah ini menjadi co-host ya di perhelatannya nanti. Sudah ada bocoran mungkin Pak hadiahnya apa saja? Ya paling tidak hadiahnya seperti biasa gitu ya ada piala, ada piagam dan tentunya ada uang pembinaan ya untuk kawan-kawan lembaga penyiaran yang programnya menurut juri karena jurinya eksternal gitu, baik gitu ya, yang programnya edukatif, informatif dan tentunya gitu ya, yang memihak untuk semua warga masyarakat Jawa Barat. Sudah ada Pak untuk list juri-jurinya seperti apa? Sudah, jurinya kita sudah tetapkan gitu ya, yang pertama ada Ibu Dr. Ika Mardiah, Kadis Kominfo Prof. Jawa Barat, lalu ada Prof. Dian Wardana Syukro, itu guru besar Fakultas Ibu Komunikasi Universitas Pajajaran, lalu ada Kang HW gitu ya, budayawan dan tiga juri ini nanti ditambahkan dari kami gitu, dari KPI Jawa Barat. Nah ini untuk acaranya sendiri nih Pak, apakah sudah akan ditentukan kapan dan di mana diadakannya? Ya, insya Allah anugerah ke-17 ini tahun 2024, Kang, itu tanggal 11 September 2024, bertepatan dengan Hari Radio Nasional dan di Balrum ya, Trans Hotel Bandung gitu ya, dan kita ingin bahwa di tahun 2024 ini di kota Bandung sebagai pusat pemerintahan provinsi yang baru. Oke, terakhir nih Pak Adi, pesan untuk para insan penyiaran yang akan ikut pelomba di Anunga Penyiaran 2024 kali ini seperti apa? Ya, untuk kawan-kawan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, saya pikir kami mengharapkan gitu ya, mengirimkan ya program kategori sebanyak-banyaknya untuk diadukan dengan kawan-kawan LP yang lain gitu ya, bahwa Jawa Barat ini epicentrum penyiaran Indonesia gitu, kami mempercayai lembaga penyiaran mempunyai banyak program yang kemudian bisa dilombakan dalam anugerah penyiaran tahun 2024 di negara. Terima kasih Pak Adi, bincang-bincangnya, semoga sukses selalu. Baik, seperti itu bincang saya dengan Adi Anaslamat, Ketua KPJ Jabar dalam rangka Anugerah Penyiaran 2024. Wilam Nasution, Rizky Radian, Cimahi, Jawa Barat.